Untuk generasi Yowel dibangkitkan di tengah-tengah kita, karena ini waktunya, ini saatnya, amin. Saudara, mari kita mau siapkan hati kita, kita mau sembah Tuhan, kita mau satukan hati. Karena dikatakan generasi Yowel itu teratur, sederap selangkah, amin. Kita mau satukan hati kita, kita mau bangun roh kita. Langkitkan setiap kami, Tuhan, langkitkan roh kami. Siapkan hati kami saat ini, Tuhan. Mari kau yang siapkan hati kami, siapkan tubuh jiwa dan roh kami. Tuhan, siapkan hati kami, siapkan hati kami, siapkan hati kami, siapkan hati kami. Biar hadiratmu, biar kabutmu memenuhiakan tempat ini, Tuhan. Menuhi dengan kemuliaanmu, siapkan hati kami. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semuanya darimu selamat menikmati selamat menikmati semuanya semuanya darimu selamat menikmati selamat menikmati bagimu kemuliaan bagimu kuasa selamat menikmati inilah kemuliaan bagimu hormat hormat bagimu kemuliaan bagimu kuasa bagimu kuasa 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 selamat kemuliaan bagimu kuasa 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 Take me to your secret place Panggil namanya Elohim You're the prince of peace I put my trust in you Lord I surrender Nothing else matters When I see you face to face I cry, show me Your beautiful glory Awan kemuliaanmu memenuhi tempat ini Tuhan In your chamber Oh holy Mari sembah dia Lord I come Show me your glory Show me Jesus Jesus Yeshua Elohim In your chamber Of holiness Lord I cry Lord I cry Elohim You're the only one My heart My heart It flows For you Yes Lord Agam Kami hanya mencari wajahmu Tidak yang lain Tuhan Take me to your secret place Elohim 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 You're the prince of peace I put my trust in you Kami bersenang kepadamu Tuhan Sebenarnya 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 When I see you face Mari antar kejuan tanganmu I cry, show me You're the prince of peace Your beauty is the Lord Mintanya kemuliaanmu Tuhan Be your chance Your glory Your glory Oh holy Yes Yeshua Elohim Show me Jehovah Shammah Your beauty is the Lord Yah, lalala Masakha Yah, lalala In your church Jehovah Yeshua Yeshua Yahweh You are glory You are my fellow You are my fellow I exalt your name I exalt your name Name above your name Your mighty name You are my love You are my father You are my love You are my fellow You are my family You are my love I exalt your name Terima kasih telah menonton! 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 Oh, Yahweh! Elohim! Adonai! Bersihkan! Oh, Yahweh! Bersambung! Oh, Yahweh! 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 Kau yang siapkan hati dan pikiran kami. Siapkan hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh menerima pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Adonai yang kau yang mengurapi setiap kali. Ba'u rapan di kepala yang kejangkut dan jubanya. Seperti embun yang dari. Mengalir ke tempat ini. Oh, kesini. Siapkan wadah kami Tuhan. Siapkan hidup kami. Kehidupan untuk selamanya. Mari nyanyikan sampai telingamu. Ba'u rapan di kepala yang baru. Yang kejangkut dan jubanya. Seperti embun yang dari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ba'u rapan di kepala harun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. jehova adona Elohim kesini tak diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurangkan kehidupan itu selamanya Oh betapa indahku cinseng bau rapat di kepala haru dan jubahnya dulu sempat ketahui kau ambil tangan ke Bukit Sion tak diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurangkan kehidupan 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 para-para maya syekera dan urapan di kepala haru sekali lagi Tuhan curangkan rohmu di tengah-tengah kami Tuhan curangkan rohmu curangkan apimu curangkan kerinduan hatimu tahu curangkan rohmu curangkan dan urapan jiwan maksud kita Juhan diculakan Kehidupan untuk selamanya Oh betul apa indahnya Tuhan kau hadir di tengah-tengah kami Kami tahu ini kerinduan hatimu Bahwa ini adalah suatu penanda jaman Bahwa ada generasi yang sangat menginginkan Akan apimu turun di tengah-tengah kami Di hari menjelang kedatangan Tuhan Dan kami mengucap syukur Karena hari ini ada banyak yang menyambut hatimu Tuhan Ada anak-anakmu yang hari ini Membayar harga Menyambut hatimu Dan hari ini kami siapkan wadah kami Kami siapkan wadah kami Bersihkan Untuk kami terima yang darimu sendiri Bakar kami Tuhan Bakar kami Tuhan Bakar kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Beracara langkau Ini adalah waktumu Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Semua katakan Amin Beri kemuliaan untuk Tuhan Saudara Hari ini saya bersyukur banget Karena banyak yang menyambut Akan kerinduan Tuhan Amin Saya ngeliat tadi dari jam 5 Jam setengah 6 Ada banyak orang yang bahkan Hampir separoh dari tempat ini Adalah orang luar kota Mana orang luar kota tangannya Luar biasa ya Hampir setengahnya Tapi ini menandakan bahwa Saudara ada kerinduan yang sungguh Dan saat Tuhan memberi sesuatu Lalu kita menyambut itu Saya percaya Tuhan akan curahin habis-habisan Amin Karena Kalau ada orang mau memberi sesuatu Yang nerimanya itu gak semangat ya saudara Nanti ngasihnya juga cuman sedikit-sedikit Ya seadanya Tapi saat Yang mau memberi itu Mau ngasih Terus yang mau mendapatkan itu Excited Pasti yang ngasih itu semangat Amin Jadi hari ini saya percaya Kita semua sedang menyambut Akan hati Tuhan Amin Saudara Kenapa Kita adakan acara khusus Generasi Yoyel di tempat ini Karena gini Saya mau Terangkan dulu Supaya sebelum kita terima pengurapan Itu kita benar-benar ngerti Saudara Karena tanpa pengertian Pengurapan itu tidak ada artinya Ya Karena kalau kamu cuman Kita cuman mengurapi tanpa pengertian Kita gak tahu Ibarat dapat senjata Tapi gak ngerti cara pakainya Ya Tapi saat Tuhan memberi kita sesuatu pengurapan yang baru Dan kita mengerti kenapa kita terima urapan ini Maka itu akan menjadi sangat kuat Amin Nah jadi hari ini saya mau kasih tahu dulu Saudara Waktu acara 1 Oktober yang lalu Itu sebenarnya Awal-awal di taman itu keluar 6 minyak Ya waktu acara on position Saya yakin saudara pasti mengikuti Dan bahkan hadir di tempat ini semuanya Waktu 1 Oktober yang lalu Kita adakan acara 6 panggilan on position Nah Tapi suatu saat Saat saya lagi main keyboard Saya tidak lagi berdoa Untuk acara itu Saya juga gak lagi kepikiran Saya lagi ngiringin keyboard Di suatu hari Selasa Tiba-tiba Rok Kudus itu ngomong Di hati ini Nah Bikin satu cawan lagi Di taman Karena aku ini Akan mencurahkan minyak yang baru Yaitu minyak generasi Yoel Lalu saya bilang Oke Tuhan Kalau memang itu Mau-Mu Saya akan lakukan Saya akan share ke Bagian taman Jadi saya itu orangnya Agak pelupa Jadi waktu habis selesai acara Saya langsung Ketemu dengan Mama dan Koheri Waktu itu ya Saya sharing Tuhan katanya Mau kasih satu minyak baru Dan akan ada Namanya generasi Yoel Jadi Singkat cerita Akhirnya Keluarlah minyak itu Dan Waktu keluar minyak itu Kita itu Anggapannya selama ini Generasi Yoel itu Buat siapa saudara? Buat anak-anak ya kan? Karena Ibu Nani Kalau doain anak-anak kecil kan Inilah generasi Yoel Yang didoain selalu remaja Dan anak-anak Karena lambangnya Yoel itu api dan kuda Jadi Ibaratnya kita tuh udah Nangkepnya Oh ini anak-anak dan Remaja Jadi waktu itu Makanya Kita bagi dua Di lantai ini Kita dewasa Enam panggilan Yang di lantai satu Untuk remaja dan anak-anak Kita kasih minyak Generasi Yoel Nah Tapi Waktu Berjalannya waktu Menjelang tanggal 1 Oktober itu Koluki Pak Luki Koluki Kotbah di PW Lalu dia ngomong Sebenarnya Minyak generasi Yoel ini Harusnya gak cuman Buat anak kecil dan Remaja Tapi untuk Kita semua Amin Coba kita baca dulu Ayatnya Kalau gak Percaya Kita sama-sama baca dulu Yoel 2 Ayat 28 Sampai 29 Kita bangkit berdiri Supaya semangat Ayo Yoel 2 Ini adalah bukti Bahwa saudara Dan saya Berhak menerima ini Kalau ada Perjanjian Itu artinya Kita harus yakin Kita ini Masuk dalam perjanjian itu Dan dilayakan Berhak Ya saudara ya Oke Kita baca sama-sama Dengan suara keras 2 3 Kemudian Daripada itu Akan terjadi Bahwa aku akan mencurahkan rohku Ke atas semua manusia Maka Anak-anakmu laki-laki Dan perempuan Akan Bernubuat Orang-orangmu yang tua Akan mendapat Mimpi Teruna-terunamu Akan mendapat Penglihatan-penglihatan Juga Ke atas Hambamu Laki-laki Dan perempuan Akan kucurahkan rohku Pada hari-hari itu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Silahkan duduk Saudara sudah yakin Ya Disini siapa yang Sudah tua Artinya sudah tua Sudah tidak remaja lagi Saya Ya Karena anak saya remaja Saya gak bisa ngomong saya remaja Ya kan Anak saya sudah remaja Berarti saya Masuk generasi Pemimpi Amin Tua Jadi makanya kita harus yakin dulu Bahwa generasi YOL ini Tidak hanya untuk anak-anak dan remaja Tapi ini adalah suatu generasi Angkatan yang hidup Di hari menjelang Kedatangan Tuhan Ya Ya itu siapa Saudara Dan saya Kita ini semua Generasi YOL Nah Waktu Kau Luki ngomong kayak gitu Lalu Suatu Tapi akhirnya acara 1 Oktober Tetap dilakukan Ya Dimana dibagi dua Tetap anak-anak Dapat pengurapan generasi YOL Yang di tempat ini Dapat enam panggilan Suatu hari Saudara saya itu Dipanggil kotbah di Tegal Ya Saya kan nanya roh kudus Roh kudus apa ya Firmannya untuk Tegal Roh kudus ngomong Kamu bawa minyak urapan YOL Urapi jemaat disana Nah Terus saya kepikir Saudara lah Tuhan itu jemaat disana kan tua-tua Tuhan ngomong kan Generasi YOL itu Bukan hanya anak muda Dan anak-anak Itu dari kakek nenek pun Masuk generasi YOL Jadi kamu kemana kamu pergi Sekarang-sekarang ini Bawakan generasi YOL Dan urapi mereka Nah terus saya ngomong lah Tuhan sion belum Ya kan Masa Tegal udah pengurapan Masa tempat ini Yang tempat Tuhan Mencurahkan minyak itu Pertama kali kok malah enggak Kebagian Makanya akhirnya setelah itu Saya ngomong ayo Kita sambut Kalau Tuhan mencurahkan minyak itu Di tempat ini Artinya itu bagian saudara dan saya Untuk mendapatkan itu Amin Nah hari ini Kita akan belajar dulu Sebelum kita mendapat pengurapan Kita akan pertama kali Mengetahui Menyadari bahwa ini adalah penanda jaman Saudara Penggenapan kitab YOL Di YOL 1 Ayat 1 sampai 13 Nanti saudara baca di rumah masing-masing Itu menceritakan keadaan dunia saat ini Dimana akan ada kekurangan Akan ada kekeringan Di YOL itu bahkan serem sekali Ada belalang memakan Habis akan Tanaman panen Lalu habis belalang pengerip Belalang pelompat Belalang berikutnya Jadi untuk menghabisi panen itu Sampai ada belalang berbagai tahap Artinya Kekeringan dan kekurangan itu Sedang melanda akan dunia ini Seperti yang Pak Tony Daud kemarin juga sampaikan Dunia ini Bahkan tahun-tahun berikutnya Itu tidak bertambah baik Itu sedang terjadi dan tergenapi Di YOL 1 ayat 1 sampai 13 Tapi Di YOL 1 ayat yang ke-14 Dikatakan Adakanlah puasa yang kudus Maklumkanlah perkumpulan raya Kumpulkan para tua-tua dan seluruh penduduk negeri Ke rumah Tuhan Alamu dan berteriaklah kepada Tuhan Kita sudah lakukan Amin Saudara yang ngikutin Kita sudah bikin puasa Padahal kita gak ngerti sambungannya Saudara Waktu Tuhan kasih tahu kita suruh puasa Itu ternyata adalah bagian penggenapan Dari kitab YOL ini Amin Seringkali kita gak tahu Tapi kita berjalan dalam pimpinan Tuhan Kita hanya melakukan yang Tuhan mau Maka semuanya itu menjadi seperti runtutan Penggenapan Lalu di YOL Kedua Dikatakan apa Kemudian daripada itu akan terjadi Sorry bukan YOL YOL 2 ayat yang pertama Tiuplah Sangka kalah di Sion Dan berteriaklah di gunungku yang kudus Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri Sebab hari Tuhan datang Sebab hari itu sudah dekat Tak sangka kalah itu adalah artinya Suatu penanda jaman Memulai suatu new beginning Makanya kita tahu bahwa bagaimanapun Pelantikan dari generasi ini adalah Penggenapan kitab YOL 2 ayat 1 Dan itu harus terjadi di tempat ini Di gunung Sionnya Tuhan Tapi saya rindu Siapapun yang streaming hari ini Atau saudara yang hadir di tempat ini Ini di begininya disini ya Mulainya Tapi saudara mungkin orang luar kota Saudara mungkin di luar kota punya persekutuan Saudara punya Sell group-sell group Punya PA-PA Saudara boleh lakukan pengurapan ini Tapi beri pengertian kepada Kelompokmu Jadi saya tahu ini adalah suatu awal Tapi saya tahu ini apinya akan nyebar Sampai ke seluruh negeri Di mana-mana tempat saudara ditempatkan Bangkitkan generasi YOL di tempatmu Di kotamu Di tempat Tuhan tanam saudara Saudara harus membangkitkan dan mengobarkan api itu Amin Nanti saudara boleh nyontek kotbah saya Karena apa ini kotbah bukan kotbah saya Ini adalah penerangan tentang kitab YOL Jadi saudara kalau yang di luar kota Saudara ambil kotbah ini Dan kotbahkan kepada orang-orang di sekitarmu Untuk menyalakan api Supaya saat mereka terima Mereka mengerti apa yang mereka terima Karakter generasi YOL itu seperti apa sih Yang pertama Generasi YOL Adalah generasi yang tajam Dan akurat Kita baca sama-sama Dua, tiga Di depannya api memakan habis Di belakangnya nyala api berkobar Tanah di depannya seperti taman Eden Tetapi di belakangnya padang, gurun, tandus Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput Artinya apa saudara Nyala api itu melambangkan roh kudus Melambangkan api roh kudus Saudara dan saya Harus penuh dengan api roh kudus Penuh dengan tuntunan Tuhan Untuk menjalani hidup Supaya hidupmu selalu ada di Eden Kalau saudara dan saya tidak penuh dengan api roh kudus Nanti kita gak ngerti posisi kita dimana Maka bagian kita jadi padang, gurun, tandus Ini berbicara tentang on position Saudara Waktu Tuhan menerangkan tentang ketajaman dan keakuratan ini Tuhan itu ngasih contoh tentang hidupnya Yaakub Yaakub itu adalah seseorang Kalau diibaratkan di zaman sekarang Dia itu orang yang gak punya masa depan Dia itu orang yang hidup di padang, gurun, tandus Kenapa? Yaakub waktu kerja sama mertuanya Saudara tau? Mertuanya namanya siapa? Laban Laban orang yang licik Gajinya dimainin sama laban Ibaratnya Yaakub ini jadi pegawai yang masa depan suram Tandus hidupnya Gajinya gak cukup Mertuanya ngomong Kamu pelihara domba Kamu pagi siang malam kerja Tapi upahmu adalah domba yang berbintik-bintik Nah saudara kalau kambing bintik-bintik banyak Tapi domba jarang yang bintik-bintik Betul? Alias gajinya Yaakub itu kecil Tapi Tuhan berkata Yaakub berkata Tuhan Ini gimana? Aku jadi orang ini hidupnya nasibnya gimana? Hidupku tandus Aku gak ngerti apa yang aku harus perbuat dengan gajiku ini Yang gak seberapa Tapi Tuhan berkata beri hikmat Kalau nanti saat domba-domba berkelamin Engkau pasang tanda bintik-bintik di kandang itu Nanti aku akan beri domba-domba itu berkelamin sambil melihat bintik-bintik Tiba-tiba anaknya keluar bintik-bintik Jadi akhirnya gajinya Yaakub banyak Sampai silaban Yaudah ganti-ganti Jangan yang bintik-bintik Sekarang yang polos-polos buat kamu Gampang Yang totol-totolnya Daun totol-totolnya disimpen sama Yaakub Sampai akhirnya dombanya keluarnya ya polos lagi Ya kan? Itu adalah hikmat Dan saudara Kalau memiliki ketajaman ini Memiliki keakuratan dalam pimpinan Tuhan ini Hidup kita akan berbeda dari orang dunia Walaupun dunia berkata resesi Kita akan resepsi Walaupun dunia susah Kita gak akan susah Karena kita punya ketajaman dan keakuratan ini Yaakub secara hitungan manusia Tidak akan kaya Tapi saat roh Yahweh turun atas hidupnya Membakar dia Dia berkata aku tinggalkan padang gurun Aku menuju taman Eden Dia datang ke rumah mertuanya itu Bawa tongkat Dia pulang ke tanahnya Ke rumahnya Membawa dua pasukan Membawa istri anak dan domba-domba yang sangat banyak Saudara Keakuratan ini tidak hanya jasmani rohani Tapi juga rohani ya Dalam pelayanan kita Tuhan akan beri dan bukakan Ladang-ladang yang baru Dan kita harus siap untuk menerima itu dalam ketepatan Karena kalau misalnya gak tepat saudara Telat sedikit Udah gak kebagian Itu terus moving Kan dikatakan belakangnya padang gurun Depannya Eden Belakangnya gurun Depannya Eden Artinya kita harus terus maju Menuju Eden itu Dan kita akan menjadi orang-orang yang terluputkan Dari padang gurun gresang Amin Itu yang nomor satu Yaakub Yusuf Daniel Yusuf Kalau dia gak bergerak dalam ketepatan Tuhan Dia akan jadi budak Di rumah potifar selama-lamanya Daniel Kalau dia gak bergerak dengan roh Tuhan Dia gak dimasuki oleh roh Tuhan Dia akan selama-lamanya jadi apa saudara? Tawanan perang Tapi saat roh Tuhan Menghampiri hidup seseorang Dan orang itu hidup dalam pimpinan Tuhan Dari budak menjadi raja Dari orang yang tidak punya apa-apa menjadi kaya Dari seorang tawanan perang Menjadi menteri raja Ya seperti Daniel Jadi hari ini Saya percaya roh saudara akan tersambar dengan roh Tuhan Dan kita akan menjadi orang-orang yang paling peka dan akurat Ya saudara Kedua ciri generasi YOL adalah cepat Kita baca sama-sama Dua, tiga Rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan Mereka berlari Kuda balapan Kalau kuda poni Jalannya gimana saudara? Tuk kitak-kituk Tapi disini bukan kuda poni ya saudara Bukan kuda delman Tapi kuda balapan Nah saudara saya ini mau berbicara tentang bagaimana karakter Tuhan Dalam mencurahkan generasi YOL ini Waktu saya ngomong ke Koheri tentang minyak ini Koheri itu sebenarnya cukup gercep saudara Dia langsung pagi itu ngambil kawan Kawannya langsung di cat warna generasi YOL Yaitu warna orange api Dia sudah melakukan itu Tapi waktu habis ngecat Kawannya belum selesai Masih basah Jadi dijemur di lapangan basket Ya saudara Tapi masih cawannya di lapangan basket Minyaknya sudah keluar Sampai waktu itu saat minyak itu keluar Untung menjaga tamannya peka Sampai akhirnya semua wadah-wadah yang lain dipakai dulu Pakai mangkok-mangkok yang lain Untuk menampung akan minyak itu Artinya apa? Tuhan kalau sudah berfirman Kita harus cepat Jangan cuma tepat Tapi harus cepat Tepat boleh Tapi kalau tepat tapi slow Ya sama aja lewat timingnya Ini adalah suatu generasi yang Tuhan katakan Saat aku berfirman Engkau akan menyambut dengan sangat cepat Engkau akan bertindak dengan sangat cepat Supaya timingnya Tuhan Momentumnya Tuhan akan tergenapi dengan sempurna Saya dapat satu kotbah dari Ibu Iin Yang sudah lama sekali Ibu Iin ceritain Tapi saya gak pernah lupa Saya akan ulang kotbahnya Ibu Iin Suatu hari ada seorang yang usaha konveksi saudara Alias dia usaha kaos Suatu hari dia lagi berdoa sama Tuhan Minta pimpinan Tuhan Tuhan kau tolong usahaku Apa yang harus aku lakukan Tiba-tiba orang ini dapat penglihatan saudara Dia lagi berdoa Tiba-tiba penglihatan Ada sepon warna kuning Ada matanya Ada hidungnya Ada mulutnya Ada topinya Dan pakai celana saudara Lalu dia berkata Ini gambar apa ya Penglihatan ini artinya apa ya Apakah ini hal rohani Apakah ini artinya Apa artinya ini Saya belum pernah lihat ini Lalu Tuhan berkata Kamu Hafalkan gambar penglihatan kamu itu Kamu Gambar Kamu kasih ke tukang cetak Sablon Lalu kamu buat gambar itu ribuan Lalu orang ini Ini siapa Tuhan Ini tokoh kartun apa Kok saya harus gambar ini Tuhan ngomong Kalau kamu bergerak dalam ketaatan Kamu akan lihat hasilnya Lalu orang ini taat saudara Cukup nekat Karena apa Karena dia itu harus Menyemplungkan duitnya Untuk modal Ribuan kaos Dan dia belum tahu itu apa Ya kan Tapi dia taat Sampai akhirnya Kaos itu selesai Keluarlah Kartunnya di TV Saudara tahu itu apa Spongebob Karena itu sudah pada tahu sekarang Ya kan Karena sudah nongol di TV Bertahun-tahun yang lalu Tapi waktu dia dapat Penglihatan itu Belum ada Spongebobnya Tapi saudara tahu Siapa orang pertama Yang diuntungkan dari Spongebob Dia Karena apa Yang lain Belum punya Kaosnya Tapi saat TV Sudah tayang Anak-anak kecil ke pasar Dia lihat Nah ini mah Tokoh kartun yang baru Aku lihat kemarin di TV Sudah ada di pasar Karena konveksinya sudah menyebar Dan orang ini paling diuntungkan Karena dia bergerak Dengan cepat Nah saudara Hari-hari ini Kita saat Nanti kita terima urapan ini Kita katakan pada Tuhan Beri aku ketajaman Keakuratan Dan kecepatan Supaya aku menangkap Isi hati Tuhan Dengan sangat cepat Amen Oke Yang ketiga Kita cepat ya Yang ketiga Yoel itu adalah generasi yang teratur Kita baca sama-sama Dua, tiga Mereka tidak berdesak Desakan Mereka berjalan terus Masing-masing Di jalannya Nah saya mau katakan Banyak orang yang ngomong Generasi saat ini Anak-anak muda Itu generasi yang susah diatur Saudara Saya bahkan baca artikelnya Beberapa hari lalu Banyak perusahaan-perusahaan Yang sekarang ini Memecat Anak generasi Z Yang Baru masuk kerja setahun yang lalu Kenapa Karena mereka dianggap Tidak teratur Tidak disiplin Tidak bisa mengikuti arahan dengan baik Tidak bisa bekerja sama dengan baik Malas dan lain-lain Keluhannya banyak sekali Tapi saya mau katakan Generasi Z itu gak ada dalam kamusnya Tuhan Amin Yang ada di dalam kamus Tuhan Adalah generasi Yoel Generasi yang teratur Yang tidak berdesak-desakan Mereka yang berjalan dengan kuat Dalam destiny mereka masing-masing Dan itulah yang sedang dibangkitkan Tuhan hari-hari ini Ini ada hubungannya juga dengan Membangun tembok Nehemiah itu Dikatakan Setiap orang Akan melakukan bagiannya Orang yang berdiri di petak ini Dia akan menutup celah tembok yang di depannya Sebelahnya Orang yang berdiri di tembok ini Menutup celah yang di depannya Artinya apa? Gak usah ngurusin orang lain Gak usah kepo sama orang lain Tapi kamu melakukan destiny-mu dengan kuat Bagianmu itu loh Dan itu akan Tuhan bangkitkan Orang-orang yang teratur Tentara yang disiplin Tentara yang mengerti akan hati Tuhan Mengerti bergerak di dalam ketepatan Dan itu sedang dibangkitkan Anak-anak muda saya mau kasih tau Kamu bukan Gen Z Kamu bukan Gen Alpha Kamu Gen YOL Amin Anak-anak kasih tau ke anak-anakmu Jangan kamu panggil dirimu Gen Z Apa itu Gen Z? Kalau Gen Z buat nyalain listrik kalau mati Tapi kamu adalah Gen YOL Karakter Gen YOL itu teratur disiplin Tentara yang luar biasa Dan itu akan kita miliki Saat pengurapan Tuhan turun Yang keempat Karakter Gen YOL adalah Tidak mudah menyerah Katakan sama-sama dua tiga Mereka menerobos pertahanan Dengan tombak Mereka tidak membiarkan Barisannya putus Saudara ini berbicara Tentang tidak gampang quit Kita akan menjadi generasi Yang saat menemui halangan dan tembok Kita gak menyerah Tapi kita antara dua Temboknya aku terobos Atau aku lompatin Pilihannya cuma itu Amin Kita gak berhenti Pilihannya cuma dua saat ada tembok Aku terobos Kayak film huluk itu Temboknya digembur Atau saya lompatin Pilihannya hanya dua Kita adalah generasi yang tidak mudah menyerah Saudara saya tahu hari-hari ini Banyak orang yang membiarkan barisannya terputus Artinya apa? Banyak rumah tangga-rumah tangga yang bercerai Itu artinya ini Orang-orang yang zaman sekarang Mereka itu benar-benar adalah generasi yang mudah menyerah sama keadaan Saat Seseorang Harusnya masih bisa mempertahankan Tapi dia berkata Ah udah gak ada harapan Udah saya selesai Tapi saya percaya Saat generasi YOL ini dibangkitkan Akan ada suatu pembalikan keadaan Saat rumah tangga-rumah tangga lain menyerah Saudara akan membawa api Tuhan di tengah-tengah mereka Memulihkan rumah tangga-rumah tangga yang tadinya barisannya sudah terputus Saudara berkata tidak ada putus Semua dipertahankan Ada orang tua yang kehilangan anak Tapi hari ini kau katakan Tuhan Aku generasi YOL Aku tidak akan biarkan taliku dengan anakku terputus Hari ini aku rebut anakku kembali Saat saudara punya orang tua yang belum bertobat Engkau katakan aku gak mau biarkan barisanku terputus Aku mau orang tuaku ikut barisan Tuhan Saat engkau berkata Suamiku atau istriku belum bertobat Tuhan Angel pisan Gak banyak orang kirbon ngomongnya angel pisan Angel itu bukan malaikat kalau di Cirebon Angel itu adalah susah orangnya Kalau orang luar kota angel Dia omongnya angel Istri saya angel Kalau di Cirebon istri saya angel Angel itu artinya bukan malaikat saudara Wongnya angel Susah Tapi saudara Hari ini dikatakan Aku tidak akan biarkan barisanku terputus Walaupun anakku angel Susah Soal istriku angel Suamiku angel Tapi mereka akan jadi malaikat Amin Suatu hari Jangan angel-angel susah Tapi Tuhan Aku akan berkata Aku tidak akan menyerah atas mereka Aku akan menjadi generasi yang membuat barisanku tidak akan terputus Amin Next Yang kelima Generasi Yoel adalah generasi yang melaksanakan firman Kita baca sama-sama Dua Dua Tiga Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya Pasukannya sangat banyak Dan pelaksana firmannya kuat Betapa hebat Dan sangat dasyat hari Tuhan Siapakah yang dapat menahannya Saudara Firmannya apa? Pelaksana firman Firmannya apa? Firmannya yang tadi kita baca di awal Firmannya adalah Kita baca ulangin tadi Firmannya Pelaksana firman jadi firmannya apa? Aku akan curahkan roku ke atas semua manusia Maka Anak-anak laki-laki dan perempuan akan Bernubuat Mulai hari ini Saya katakan Anak-anak Engkau akan Bernubuat Jangan pernah berkata yang sia-sia lagi keluar dari mulutmu Saya sudah ajarin dan training anak-anak saya tentang hal itu Katakan anak saya dulu Kalau kena pelajaran matematika Aduh matematika kok susah banget Aduh aku gak bisa matematika Tapi aku berkata Kean Kaila Mulai hari ini Perkataanmu adalah nubuatan Maka engkau harus berkata yang positif atas hidupmu Dan atas hidup orang lain Karena hati-hati ini adalah nubu Nubuatan Jadi mulai hari ini Kalau mereka mulai mengeluh Anak-anak dengerin Kalau mulai mengeluh Ingat Langsung switch Pindah Pindah Frekuensi Tidak pakai frekuensi generasi Z lagi Yang mudah menyerah Gampang putus asa Ngeluh terus kerjanya Enggak Langsung switch Berkata Aku bisa Aku pasti bisa Aku pasti menang Menubuatan Keluarkan Jadi anak-anak mulai sekarang gak boleh ngomong yang sia-sia Yang kedua Siapa yang orang tua Biasanya jarang yang mau ngaku Tapi ayo sekarang angkat tangan yang sudah orang tua Nah Sudah orang tua Engkau akan berapa? Mendapat mimpi Saudara waktu saya bergumul tentang ini Tuhan berkata Jangan dianggap Artinya orang tua itu Suruh tidur melulu Memang kalau udah tua Suka tidur Saudara Mama saya itu dulu Waktu masih muda Kagak pernah tidur siang Tapi sekarang Sejak umur 60 Tidur siang Gak apa-apa Saudara Karena Tuhan juga akan beri mimpi-mimpi Di dalam saudara Tidur beneran Tidur Tapi Ternyata Mimpi yang Tuhan maksudkan disini Gak cuma saat saudara tidur Amin Biasanya orang yang sudah tua Itu hidupnya wis pasrah gelinding doang Artinya apa? Yaudah kalau saya kerjaannya ini Yaudah ini aja Kalau saya kerjaannya ini Yaudah ini aja Tuhan berkata Mulai pengurapan Yoyel datang atas hidupmu Engkau akan Tuhan beri mimpi-mimpi yang baru Artinya Tuhan tidak pernah berkata Engkau stop sampai disini Atau engkau begini-begini saja Bunani adalah orang Yang menggenapi akan hal itu Saudara mau tahu Saat Ibu Nani dapat firman dari Tuhan Mulai sekarang Tuhan berkata Ayo mulai bekerja peternakan Perikanan Atau apa Pernah berapa waktu yang lalu kan Bunani dapat firman Ayo saudara-saudara Kita mulai bercocok tanam Atau Beternak Atau melakukan hal-hal yang Sifatnya seperti Pertanakan dan Pertanian Saudara tahu yang paling pertama bergerak Beliau ini Karena Tuhan beri mimpi Lalu Di umurnya yang sudah 70 lebih itu Dia berkata Yuk kita bikin Akhirnya kita bikin Peternakan ayam Saya udah kerja furniture itu Sebenarnya udah cukup keteteran Saudara Tapi karena mimpinya ibu saya Kita dan sekeluarga ikut keseret Bertambah sibuk Tapi gak apa-apa Karena saat Tuhan beri mimpi Tuhan beri kekuatan untuk kita menjalannya Jadi saudara Belum lagi dia dapat Usaha Sumpit Usaha Snek dan lain-lain Dia tidak pernah berhenti bermimpi Padahal umurnya sudah 80 Dan Tuhan hari ini berkata Itu yang akan aku curahkan Saat orang tua Biasanya sudah santai Sudah biasa-biasa aja Udah jalanin yang ada Tuhan berkata Generasi YOL Orang tuanya Gak seperti itu Karena kok seperti itu artinya Kuda poni saudara Jalannya tuh kita-kitu Tapi Tuhan berkata Engkau akan jadi kuda balapan Yang akan terus Tuhan beri Mimpi-mimpi yang baru Ladang-ladang yang baru Untuk engkau kerjakan Dengan teratur dan kuat Ingat Kalau punya ladang baru Ada poin teratur Artinya engkau harus Melakukan dan memanage Semuanya Sesuai dengan hati Tuhan Supaya Ladang baru dan mimpimu Yang Tuhan taruh itu Akan maksimal Amin Terus apa? Anak-anak muda Teruna-teruna Siapa disini yang teruna-teruna? Yang belum menikah Ya itu masuk teruna-teruna Mendapat penglihatan-penglihatan Banyak yang mikir Oh penglihatan itu Kalau lagi doa Di taman Tiba-tiba dapet Penglihatan Itu bisa Secara rohani Tapi penglihatan disini Sebenarnya gak Cuman saat Kamu lagi doa Dan mendapat Penglihatan secara rohani Tapi juga Visi hidup Banyak anak muda Yang Hidupnya itu Gak punya visi Saudara Ya Kalau ditanyain Kamu mau jadi apa? Gak tahu Ya Kamu mau apa? Nanti ikut temen lah Ikut temen saya Geng saya nanti Pada kuliah Dimana saya ikut Nah Tapi saya yakin Generasi YOL ini Adalah generasi Yang Tuhan katakan Memiliki penglihatan Yang jelas Dan tajam Artinya anak-anak muda Kamu gak akan Diombang-ambingkan lagi Gak akan ikut-ikutan Sama temen Tapi engkau tahu Apa visi Tuhan Atas hidupmu Dan engkau akan Kerjakan visi itu Dengan kuat Anak muda Gak galau-galau lagi Banyak anak muda Yang galau Ya saudara Ikut-ikutan Temennya kemana Dia ikut kemana Temennya ngerokok Ya ikut ngerokok Temennya nakal Ya ikut nakal Temennya ini Itu ikut-ikutan Tapi Tuhan berkata Generasi YOL ku Adalah anak-anak muda Yang memiliki Visi hidup yang jelas Jadi hari ini Saat kita terima Pengurapan ini Kita pun akan Menjadi orang yang Visinya tidak Terombang-ambing Tapi kita tahu Persis apa yang Tuhan inginkan Dalam hidup kita Amen Saudara Kita sebentar Kita akan menerima Pengurapan ini Saudara nanti Boleh minta Akan PPT generasi YOL ini Kepada multimedia Saudara pelajari lagi Supaya benar-benar Akan hal ini Menjadi bagian Dari hidup kita Tapi Yang Paling penting adalah Saat kita Mengerti Menangkap Dan kita menerima Pengurapan ini Maka semuanya Tuhan kerjakan Dalam hidup kita Ya Bukan kuat gagah kita Tapi oleh kuasa Tuhan Saya minta Ibu Nani Untuk Naik ke atas Untuk memimpin Deklarasi dan pengurapan Kita nyanyikan Generasi YOL Sedang dibangkitkan Generasi YOL Gak dibangkitkan Roh Tuhan tercurah Pasukannya sangat banyak Belaksana firman yang kuat Berlari seperti kuda Berjalan dengan geloran Menembus setiap benteng Menembus setiap benteng Tak terhentikan Berlari seperti kuda Berjalan dengan geloran Menembus setiap benteng Berlari seperti kuda Terhentikan 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 Bungi-bungi mengalirkan susu dan madu Hujan awal dan hujan akhir Bersatu lahir dan lawatan Tahun pemulihan keantin Sudah datang Berlari seperti kuda Berjalan dengan pelora Menemun setiap pente Tak terhenti Tak berlari seperti kuda Berjalan dengan pelora Kami tidak terhentikan Jamin kami Sampai gunung meniriskan angkur baru Bukit-bukit mengalirkan susu dan madu Hujan awal dan hujan akhir Semua apa yang kau rancangkan Tuhan Tuhan Sudah datang Tuhan Sudah datang 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 Sudah Saya pelaku firman. Nah, sekarang sama-sama jangan ditayangkan. Jangan ditayangkan. Nanti kalau ditayangkan itu nanti nyontek. Yang pertama apa? Tajam dan akurat. Masukin otak dulu. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat, tidak mudah menyerah. Yang kelima, pelaksana firman. Nah, sudah ya. Kita sama-sama ya. Ngomong, lima tanda-tanda generasi YOL. Satu, dua, tiga. Lima tanda-tanda generasi YOL. Satu, tajam dan akurat. Dua, cepat. Tiga, teratur. Empat, tidak mudah menyerah. Lima, pelaksana firman. Amin. Amin ya. Nah, sesudah itu. Begini saudara. Tuhan itu sungguh luar biasa banget. Kemarin ini saya tuh bilang, ini minyak generasi YOL tuh sudah habis sebenarnya. Sudah gak ada. Jadi, di taman juga sudah gak ada. Jadi, saya tuh berdoa Tuhan, tolong si Tuhan. Ini minyak keluar lagi gitu buat hari ini. Pasti kalian kalau streaming hari ini, kepengen juga untuk mendapatkan pengurapan ini. Sementara, saya minta, kalian kan sudah punya banyak minyak-minyak yang dari surga. Minyak-minyak supranatural. Saya berdoa begini ya. Kamu malam ini pakai minyak urapan itu dulu. Karena harus masuk di dalam generasi YOL ini. Berdoa supaya minyaknya keluar lagi. Kalau minyaknya keluar lagi, pasti dikirim. Berdoa saja. Karena tidak bisa kita mengatakan, harus saya minta, harus dikirim. Pabriknya tidak ada di sini ya. Jadi, minta maaf. Sungguh-sungguh saya minta maaf. Supaya benar-benar bisa komplit hari ini. Sudah semua dapat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berarti tidak ada 400-nya orang. Masih ada sisa tak? Masih ada sisa? Ya, berarti semuanya ini tidak ada. Ya, enggak tahu kalau ada perlipat kali gandaan ya. Saya percaya yang ada di tempat ini semuanya mendapat. Nah, saya ajak kalian berdoa, siapkan hati. Karena begini, begini saudara saya mau kasih contoh ya. Kemarin ini kan saudara lihatkan pelantikan presiden. Lalu Pak Presiden Prabowo melantik menteri-menteri. Betul kan? Apa yang mereka lakukan? Disumpah. Betul? Ya. Untuk memegang mandat, itu disumpah. Hari ini saudara pegang mandat itu. Mandatnya apa? Menjadi generasi YOL. Itu mandat. Ini mandat. Bukan sekedar biasa. Ini mandat. Sebagaimana menteri-menteri harus disumpah. Sampai ada yang pakai Al-Quran, ada yang pakai Al-Kitab. Disumpah. Untuk janji melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Hari ini enggak main-main. Sekali lagi saya tanya. Mau jadi generasi YOL? Sungguh-sungguh harus pegang janji ini. Ini deklarasi itu janji. Ini pegang janji. Untuk menjadi pelaksana firman. Ini enggak main-main. Kita enggak bisa main-main. Memegang mandat. Dan sampaikan semua. Jadi generasi YOL. Sebelum kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Amin. Amin. Siap ya. Janji ya. Janji ya. Di hadapan Tuhan. Ucapkan. Generasi YOL ini. Dengan segera hati, jiwa, dan pikiran kita. Oke. Siap ya. Bapak saat ini kami datang di hadapanmu. Ini pasukanmu Tuhan. Ini adalah pasukanmu malam ini. Baik yang ada di sini maupun yang streaming saat ini. Semua sudah mendengar penjelasan tentang generasi YOL ini. Dan semuanya sudah menyatakan Tuhan. Mandat ini diterima dengan segenap hati. Katakan bersama saya. Saya akan menerima. Saya akan. Mandat ini. Mandat ini. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Saudara masing-masing berdoa. Minta hati, jiwa, dan pikirannya dikuduskan. Supaya apa yang saudara katakan. Sesuai dengan hati dan pikiran. Dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Tubuh seluruhnya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siap ya. Dua, tiga. Deklarasi generasi YOL. Seperti ada tertulis dalam kitab YOL 2 ayat 1. Kami meniup sangka kaladisyon. Dan berteriak di gunung Tuhan yang kudus. Sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Dan sebuah generasi telah dilahirkan hari ini. Menjelang hari Tuhan yang dasyat. Satu, kami adalah generasi yang penuh dengan api roh kudus. Kami adalah generasi yang tepat dan akurat. Kami selalu on position berdiri di tempat yang Tuhan kehendaki. Dan kami akan terus berlari mengikuti pimpinan roh Tuhan. YOL 2 ayat 3. Dua, kami adalah generasi yang cepat seperti kuda balapan. Kami selalu menangkap isi hati Tuhan. Dan melakukan kehendaknya dengan segera dan tidak berlambat-lambat. YOL 2 ayat 4. Tiga, kami adalah generasi yang teratur. Kami disiplin dan tidak berdesak-desakan. Kami berjalan terus untuk memenuhi panggilan dan destiny masing-masing. Kami melakukan bagian kami dengan setia. Hingga mencapai puncak destiny dengan kuat. Empat, kami generasi yang tidak mudah menyerah. Kami menerobos semua penghalang. Kami selalu yuniti dan tidak membiarkan barisan kami terputus. Kami mendapatkan jatah yang utuh dan keluar sebagai penakluk dan pemenang. YOL 2 ayat 8. Lima, kami adalah generasi pelaksana firman yang kuat. Roh Tuhan sudah dicurahkan. Maka anak-anak kami, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang dewasa tidak akan berhenti bermimpi. Teruna-teruna kami akan mendapat visi yang tajam. Roh Tuhan menyambar kaum Kedar dan Nebayot sampai mereka pun dimenangkan. Kami percaya semua yang ada dalam kitab YOL sedang digenapi. Dan kami ada di putaran terakhir sebagai penggenap dari semuanya itu. Amin. 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 Kita akan masuk pengurapan. Saya tadi berdoa Tuhan pengurapannya bagaimana. Tuhan katakan pengurapan ini yang pertama taruh di dada. Jadi ada tiga jari kamu kasih minyak-minyak ya. Yang pertama nanti barengan taruh di dada. Di dada dibuka dada ya. Yang kedua tiga juga taruh di mana? Dipundakan kiri dan kanan. Tuhan katakan hatimu harus punya generasi YOL. Minyak generasi YOL ini tidak main-main. Harus dibakar seperti api yang membakar. Pundak ini bahu namanya. Ini pusat kekuatan. Engkau harus mencintai Tuhan dengan kedua kekuatanmu. Yang ketiga saudara Tuhan suruh kasih ke lutut. Jadi mesti dibuka begini ya. Terpaksa dibuka begini ya. Kanan dan kiri. Saya bilang Tuhan lutut itu kekuatan. Pada kaki. Sebenarnya kekuatan pada kaki bukan ada di tempat ini kata Tuhan. Kekuatan di kaki itu ada di lutut. Jadi minta supaya kita benar-benar berjalan dengan gelora. Dan kita benar-benar berlari seperti kuda balapan. Jelas ya. Yuk kita mulai sekarang. Taruh di tiga jari. Sampai keluar minyaknya ya. Kadang-kadang agak sulit. Saudara tahu bahwa minyak generasi YOL ini agak berbau alkohol. Jadi sampai tadi sebetulnya mau dikasih di botol kecil ditutup. Tutupnya loncat. Gak bisa. Karena ada tekanan yang luar biasa. Ini tidak sama dengan minyak-minyak yang lain. Sepertinya ada alkoholnya. Seperti ada alkoholnya. Jadi ada suatu dinamos. Ada kratosnya. Ada sesuatu yang bisa menjebol segala sesuatu. Ini jangan main-main. Ini kamu harus tahu. Ini tidak main-main. Kita katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapak. Di dalam nama Bapak. Dan Tuhan Roh Kudus. Minyak generasi YOL. Minyak generasi YOL. Tertanam dan menembus hatiku. Taruh. Ya, taruh di hati. Sambil berdoa. Tuhan menteraikan. Menteraikan hatiku. Menteraikan hatiku Tuhan. Menteraikan hatiku. Dengan pengoraban ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sudah. Kamu ambil lagi. Tiga jari lagi. Dan saudara tahu. Warnanya tidak bisa hilang seperti kunir. Ya, saudara tahu kan. Warnanya seperti kunir. Dalam nama Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Roh Kudus. Minyak generasi YOL ini. Memasuki kekuatanku. Kiri, kiri. Sebelah kiri dulu. Sebelah kiri dulu. Taruh di bahu sebelah kiri. Tuhan. Tolong. Aku menjadi generasi YOL. Dengan seluruh kekuatanku. Dengan seluruh kekuatanku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil lagi saudara. Mungkin yang kali ini harus ditaruh di Yang buat tangan Yang buat bahu kanan Kamu harus taruh di tangan kiri. Kalau tidak, tidak bisa kamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapak. Dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus. Taruh di pundak bagian kanan. Dengan seluruh kekuatan kami Tuhan. Inilah pengorapan Minyak generasi YOL. Aku melakukan seperti yang engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus. Ambil lagi saudara. Taruh di lutut sebelah kiri. Di dalam nama Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus. Kekuatan buat kakiku untuk berlari seperti kuda balapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Seperti kuda balapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan berlari seperti kuda balapan. Kami akan berjalan dengan gelora cinta. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara. Yang terakhir. Dalam nama Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Roh Kudus. Tampelkan pada sebelah kanan. Tuhan biarlah kekuatan kaki kami berjalan seperti kuda balapan. Berlari Tuhan. Berjalan dengan gelora cinta kami kepada-Mu. Engkau memberikan kekuatan buat kaki-kaki kami. Pada akhir zaman ini. Kami tidak akan menjadi lelah. Kami akan terus berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Sampai semua rencana-Mu jadi. Kami bukan orang tua lagi. Kami bukan orang taruna lagi. Tapi kami adalah orang-orang yang kuat. Menjadi generasi Yoel. Tetap muda. Sampai kedatangan untuk kedua kali. Tetap kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi termeterai. Jadi termeterai. Jadi termeterai. Kami pulang dari tempat ini. Kami mengalami perkara yang ajaib. Yang ada di depan kami. Kami masuk kepada Taman Eden. Kami meninggalkan akan segala sesuatu. Padang gurun Tuhan yang ada di belakang kami. Kami tidak mau menoleh ke belakang. Kami tahu ada visi yang baru. Yang sedang Engkau siapkan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan generasi Yoel sekali lagi. Berlari seperti kuda. Berlari seperti kuda. berjalan dengan geloran menemukan setiap temen tak terhentikan jamin kami di lemah penentuan sampai gunung meniris dan agung baru bukit-bukit mengalirkan susu dan matu hujan awal dan hujan akhir kita mulai dan lawan akhir tahun pemulihan keajaiban sudah datang tahun pemulihan tahun pemulihan keajaiban sudah datang tahun pemulihan keajaiban sudah datang sudah datang sudah datang sudah datang son yang terima kasih Terima kasih.